Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah Adikolose, pasal 4. Para majikan, berikanlah yang baik dan pantas kepada para hambamu. Ingatlah bahwa kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Hal-hal yang harus dilakukan. Berdo'alah senantiasa. Dan bila kamu berdo'a, selalulah mengucap syukur kepada Allah. Berdo'alah juga untuk kami supaya Allah memberi kesempatan kepada kami untuk memberitakan kabar baik kepada orang. Sebab hal itulah aku sekarang berada di penjara. Dan berdo'alah supaya kami dapat terus memberitakan rahasia kebenaran. Yang telah dinyatakan Allah tentang Kristus. Berdo'alah supaya aku dapat membuat kebenaran itu jelas bagi orang. Itulah yang harus kulakukan. Bijaksana lah dalam tindakanmu terhadap orang yang tidak percaya. Gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Bila kamu berbicara, kamu harus selalu baik dan bijaksana. Dengan demikian, kamu tahu cara menjawab setiap orang. Orang-orang yang bersama Paulus. Tihikus adalah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Ia penolong yang setia dan melayani Tuhan bersamaku. Ia akan menceritakan kepadamu semua yang terjadi terhadap aku. Itulah sebabnya aku mengutusnya. Aku mau supaya kamu tahu keadaan kami. Dan aku mengutusnya untuk menguatkan kamu. Aku juga mengutus Onesimus bersama dia. Onesimus adalah saudara yang setia dan terkasih dalam Kristus. Ia berasal dari kelompokmu. Tihikus dan Onesimus akan menceritakan kepada kamu semua yang telah terjadi di sini. Aristarchus mengirim salam kepada kamu. Ia sedang di penjara bersamaku. Dan Marcus, kemenakan Barnabas, juga mengirim salam. Aku sudah mengatakan kepadamu yang harus kamu lakukan terhadap Marcus. Sambutlah dia apabila ia datang. Yesus, yang juga disebut Justus, juga mengirim salam kepadamu. Mereka lah orang Yahudi yang percaya, yang bekerja bersamaku untuk kerajaan Allah. Mereka sangat menghibur aku. Epaphras juga mengirim salam. Ia adalah hamba Kristus Yesus. Ia juga berasal dari kelompokmu. Ia selalu mendoakan kamu supaya kamu bertumbuh dan kerohanianmu menjadi dewasa dan memiliki semua yang diinginkan Allah untuk kamu. Aku tahu bahwa ia telah bekerja keras untuk kamu dan untuk orang-orang di Laudikia dan di Hierapolis. Demas dan saudara kita Lukas, seorang dokter, juga mengirim salam kepadamu. Sampaikan salam kepada saudara-saudara seiman di Laudikia. Juga salam untuk nimfah dan jemaat yang berkumpul di rumahnya. Setelah surat ini dibacakan kepada kamu, tolong kirimkan juga untuk dibacakan kepada jemaat di Laudikia. Dan surat yang telah kutulis kepada jemaat Laudikia juga dibacakan kepada kamu. Katakan kepada Arkhipus, Perhatikanlah supaya tugas pelayanan yang engkau terima dalam Tuhan dapat engkau selesaikan. Aku, Paulus, mengirim salam dan menulisnya dengan tanganku sendiri. Ingatlah aku yang masih berada di penjara. Semoga Allah memberikan berkat kepada kamu.